Sekarang kau kehilangan semuanya Meskipun begitu, kamu tetap harus bayar semua utang kamu kepada saya Masih ada yang tersisa dari kamu Begini saja, saya bisa mengasih semua utang-utang kamu Tapi, kamu harus berbuat sesuatu untuk saya Pak Andi Pak Hidayat Sorry nih, gak bisa kalau di klikin Itu daerah penduduk lurus, Pak 15 juta main setiap hari Tidak bisa, Pak 50 juta mungkin bisa sehari main Oh, maaf Tapi saya rasa nilai itu lebih cocok untuk di tengah kota Mungkin saya harus pindah ke tengah kota Oke, oke Mungkin 30 juta bisa sehari main 20 juta sehari main Cuma Oke Deal A little less conversation A little more action All this aggravation Ain't satisfaction in me A little more bite A little less spot A little less fight A little more spot A little more spot Close your mouth and open up your heart And, baby, satisfy me Satisfy me, baby Now, baby, close your eyes And listen to the music Dig to the summer breeze It's a groovy night And I can show you how to use it Then come along on me And put your mind at ease Less conversation A little more action All this aggravation Ain't satisfaction in me A little more bite A little less spot A little less fight A little more spot Close your mouth and open up your heart And, baby, satisfy me Satisfy me Satisfy me, baby Satisfy me A little more bite And little less spot A little less fight A little more spot Shut your mouth and open up your heart And, baby, Satisfy me Satisfy me Satisfy me, baby 定 BE ПриIt Ya beginilah Pak Baggio, keadaan rumah saya sederhana gitu Pak, cukup kencil. Nah, apa yang saya bisa bantu nih Pak? Jadi begini Pak Lura, saya butuh suara untuk memenangkan diri menjadi wali kota. Jadi saya butuh konflik untuk saya selesaikan di sini, supaya saya mendapatkan simpati dari para warga. Waduh Pak, sepengetahuan saya di sini ya, di desa ini tuh gak ada konflik yang serius Pak. Soalnya desa emang ada tentram gitu. 5 juta. Gue ikut. Gue juga ikut. Gue 60. 60 juta. Oke, 60 juta. Mas? All in. All in. Situ kan cuma punya 5 juta lagi. All in kan yang gitu, saya masukin semua yang saya punya. Oh, di sini enggak Mas. Di sini Mas harus kita 60 juta. Mas boleh aja keluar kalau gak punya. Terus gimana Pak? Mas masih mau main? Mas ya. Gini aja ya. Saya punya 50 juta. Pas kan jadi 60 juta. Terus? Kalau misalnya Mas menang, ambil semua aja taruhannya. Kan Mas menang terus. Tapi kalau misalnya kalah, Mas ya harus bayar hutangnya tadi, 50 juta tadi. Harus bayar kit saya, gimana caranya. Oke, kalau gitu gue pelanjut. Boleh ya? Oke, catet deh. 50 juta. Oke, kalau gitu buka kaki semuanya. Cari gue ya. Hei, gue triple king. Tuh. Triple ass. Gue straight. Kalau begitu, Bapak Jack yang menang. Kalau begitu, Bapak Conge, Pak. Conge. Bapak Conge. Harus bayar ke saya 50 juta dalam waktu seminggu. Oke, Pak. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. selamat menikmati Pak, ini palsu omis saya Nih, lihat nih perhiasan saya digandain ke dia nih Bu Nuno, si tukang emas Enak aja, kamu ngomong Banyak orang yang gandain ke saya, gak ditembus-tembus Bayangkan Pak Lura, sengsara Saya gak dapat uang Tenang aja Bu Nuno ya, Bu Nuno harus tenang ya Aduh, kenapa sih? Ibu-ibu, kenapa ibu? Kenapa? Ini semua karena Juli Mustahkan saja Juli dari tempat kita Dengan itu Pak, Bapak harus bisa berisi nasa kita lagi Aduh, ini ibu mulai ikut-ikutan lagi Udah, kalian semua tenang aja ya Tenang, 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 tenang Saya sebagai Jodi Ngrat akan memberantas judi di Kelingkit Untuk menenteramkan masyarakat di sini Bapak tau saya dari mana? Kenapa Bapak mengundang saya ke sini? Namanya Andi ini Sudah terkenal diantara kami-kami ini Lantas? Tolong kamu bilang ke Barley atasan kamu Itu judinya dipindah aja ke kota lama Nanti, kalau saya sudah jadi wali kota Ya, saya permudahlah urusannya Tawaran yang menarik Tapi sayang, saya bukan anak bawahannya Barley Tapi mungkin saya coba akan sampaikan ke dia Terima kasih, Nek Sama-sama Eh, apa-apa nih, Ben? Karena lu bukan anak, lu ngutang 60 juta Sekarang balik ke Barley Duit menang semua ke Barley Gue cuma dibayar untuk itu menangin doang Menangin permainannya doang Setan lu, dong, matang Tadu dulu, tadu dulu Bego lu ya Lu kalau bunuh gue juga gak bakal lunas hutang lu Nah, gue punya solusi nih Gimana kalau lu culik anaknya Barley Berapapun pasti dibayar deh Asal lu gak ketahuan ya Kan itu duit bisa lu pakai buat bayar hutang Pokoknya ciri-ciri yang rambut panjang Paya kata-kata deh Eh, adikas lu bisa gak? Bisa dong, gampang Oh, gue susah nih orang gue kemarin Semalam gue gak belajar Orang gue party Terima kasih telah menonton! Om, siapa om? Kok serem banget? Enak aja, serem-serem Serang lu mendingan ikut gue lu Iya, itu si Bagio, calon mali kota Dia mau cari dukungan dari klingkit Ceritanya sih dia mau ngilangin nih Juri kita ini Terus, tapi dia nawarin tempat yang bagus di Kota Lama Menurutku itu berapa yang bagus? Dasar politik Aduh, bilang gini aja deh Maaf aja bilang ke Pak siapa tadi namanya? Pak Subagio Poker ini gak bisa saya pindah ke Kota Lama Saya udah punya banyak bisnis di Kota Lama Lagian Poker ini itu Ya cuman disini bisanya Di daerah-daerah klingkit Karena harus orang yang bodoh yang main Makanya si Jeng bisa menang Gitu loh Halo Anak lo ada sama gue sekarang Gue culik tau gak Tangan gue ikut pake besi Hah? Bapak Maksudnya itu apa? Ini anak saya ada di depan muka saya Anak lo belokan Namanya siapa? Enak aja situ ngomong anak saya belok Situ salah culik Bukan anak saya yang situ culik Memang kamu belok ya? Halo, halo, halo Setan ditutup lagi Eh, anak siapa sih? Anak Pak Lura, om Apa? Anak Pak Lura? Bukan anaknya si Bali Bali siapa, om? Udah, sini ya, buru-buru Nomor bapak lo Ya, halo Anak lo Lagi ada sama gue Hah? Gue culik Oh gitu Hmm Bu, ayo udah di rumah belum? Oh, belum Iya nih, katanya lagi diculik Hah, diculik Yang beneran aja kamu ngapain Kamu diculik-culik anak saya Namanya Ayu kan? Yang belum? Pesek Hitam Oh iya, iya, betul Itu anak saya betul Ayu, ayu Alhamdulillah Kalau gitu Gue minta 200 juta Waduh, ya ampun pak 200 juta Mana punya saya uang segitu pak Saya itu orang miskin 100 juta Ya 100 juta lagi Sama aja pak Sama saya itu mas Saya itu orang miskin Orang susah banget saya itu 50 juta 50 juta Ya ampun pak 50 juta dari mana pak Saya punya motor aja 9 juta pak Saya kredit pak Waduh Bentar nih, bentar gue telpon lagi Ya, 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 yaudah Ya, 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 ya Dah Aduh, anak orang susah lagi Gimana nih caranya Pulangin Ayu aja om Rumah Ayu gampang kok Itu loh Yang deket toko Mas Ibu Nunu Apa lo kata tadi? Toko mas? Iya om Kalau gitu Ayo kita belum? Yuk Ekonomi yang semakin memburuk Menyebabkan keresahan di masyarakat Terutama masyarakat kecil Terlebih situasi ini Dikonfirmasi oleh Menko Keserah Menurutnya Ekonomi negara harus Segera diselamatkan Sebelum Terjadi krisis Memang benar Ekonomi negara kita Sedang menurun drastis Jika kita tidak bertindak cepat Ekonomi kita akan semakin terpuruk Sektor perdagangan kita apalagi Sedang buruk kinerjanya Kita membutuhkan masyarakat Untuk terus mengkonsumsi produk lokal Sebelumnya Menko Keserah Sempat diisukan Ingin melegalkan perjudian Diduga Pelegalan ini Akan membantu Ekonomi negara Namun Menko Keserah Menepis isu tersebut Dan memilih Untuk lebih Segitu jatuhnya Ekonomi kita Sampai-sampai orang Nyari duit Pakai harus Nolik anak-anolak segala Tuh kan Adi Udah saya bilang Bukan saya yang julik Anaknya Pak Lurah Saya juga tahu Kondisi kain nomi Pak Lurah Saya juga gak segitunya Soal masalah judi Saya cuma butuh suara Iya betul Tapi siapa coba yang berani Macem-macem sama Bali Dan anak Pak Lurah Terus gimana dong Kondisi itu masih kacau banget Anak saya diculik Sekarang gak tahu kabarnya dimana Pak apa itu dua Tapi ada apa Pak Iya iya Bu Ada apa Bu Bentar ya Bu Kemal Omi ini minta emasnya Bu Dudu As I want you to be As a friend As a friend As an old enemy Take your time Hurry up Choice is yours Don't be late Take a rest As a friend As an old memory Memori 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 When I smell it Memori 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 Terima kasih telah menonton! Kau punya utang 50 juta mana? Waduh bang, kalo duit sih gak ada bang. Adanya ini bang. Eh, bang mama. Yang diambil semuanya gitu bang. Gue juga masih ada utang sama si Jake. Rumahnya dimana sih si Jake? Rumahnya di jalan panjang, dekat klingkit. Ini buruan deh lu ambil. Bang, ternyata tadi anak yang diculit tuar ya Pak Uraga. Dan bukan si Bagio yang nyoling. Bagio betul sama gue tadi. Terima kasih. Ini bos, si Congnya bayar repeknya emas tadi. Wow, oke juga. Thank you, thank you, thank you. Wah, ini tas gue tembusan tadi Bang. Nah, kayaknya si Congnya ini penjulitnya. Oh, udah. Pokoknya tadi buat lunasin utangnya si Barley. Dan juga si Jake katanya. Lah, si Jake. Si Jake mana pernah pernah utang? Bos, udah kabar buruk. Lupanya si Congnya. Minta alamatnya si Jake. Buat gue dulu si Jake. Si Jake sekarang sudah mati. Gue kehilangan kunci permainan poker gue. Gimana coba bisa menang lagi kalo gak ada Jake? Gara-gara berandalan itu, permainan gue hancur. Black, gue mau lo cari berandalan itu. Abisin sampe mati. Andi, tugas lo udah selesai. Semua utang lo lunas. Piju minitnya enak gak ayo? Enak. Iya. Gak mau, gak boleh. Kalau saya boleh, gak boleh sih. Gak boleh juga. Eh, mau bibis dulu bentar ya. Ya udah. Papa bukannya gak boleh bibis sembarangannya. Itu kan om yang culik ayu. Hah, mana? Sehingga berawal liomualnya szeralebuknya. Dan hit'an singkat vamos nama cuantinya. Jilidon agar air penyayam courtyard. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Semua orang di ruangan itu mati Jack ternyata tidak dibunuh congnya saat itu Congnya yang terpojok berdalih bukan dia ingin bunuh Jack Tapi Barley yang suruh dia Ya agar congnya selamat Jack percaya dan mengira dia tidak berguna lagi Karena itu dia mau mengambil alih semua permainan Barley Ketika sebuah kesepakatan hampir terjalin Jika ada satu orang saja yang tidak mengerti Ingin menang sendiri Dapat merusak semua kesepakatan tanpa sisa Tapi Masa lalu saya sudah habis Sekarang disinilah saya Tetap dengan keahlian saya Menembus sesuatu yang telah diganjikan Pake pandi R1 sudah menunggu Mari ikut saya Tapi saya gak pake daerah sini Gak apa-apa Baiklah Terima kasih telah menunggu 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 Terima kasih telah menonton!